PDI Perjuangan menyoroti polemik revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang belakangnya dibahas diam-diam. Ketua DPP-PDIP, Jarot Saiful Hidayat, menyebut proses perjalanan RUU-MK seharusnya tidak perlu terburu-buru. Sebaiknya pembahasannya dilakukan oleh DPR periode berikutnya. Undang-Undang MK, gitu ya, di Tenggara, inilah sisi gelar kekuasaan. Nah, kita khawatir apabila diteruskan hakim-hakim MK yang kemarin berbeda dengan maunya penguasa, hakim-hakim MK yang kritis, hakim-hakim MK yang disinari oleh cahaya kebenaran kehadiran dan keberanian, akan tersisi, akan gampang untuk dicopot. Ya, apalagi pembahasannya terkesan sembunyi-sembunyi, dan tidak transparan. Kita dorong betul, ya, RUU-MK betul-betul transparan, dan kalau mau jujur, kalau mau adil, biarkan nanti yang membahas adalah DPR periode yang mendatang.